Dari Kepulisian Konsep Amboa, membacakan maklumat Kepala Kepulisian Negara Republik Indonesia. Bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan tepatnya penyebaran COVID-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat, agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketaktiban masyarakat. Dua, bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, PORI serang biasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dengan ini, Kepala Kepulisian Republik Indonesia mengeluarkan maklumat Satu, tidak mengenakan kegiatan sosial pemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya masa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu seminar buka karya serasean dan kegiatan lainnya biasa jenis. Dua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, basat, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. Tiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. Empat, penyurasa, bawai, dan karnapal, serta kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya masa. Tentang tidak paling serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan bawaan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur. Terkait penjagaan penyebaran COVID-19, tidak melakukan pembelian dan atau menimbul kebutuhan mahal pokok maupun kebutuhan masyarakat secara berlebihan. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan kerasaan di dalam masyarakat. Apabila ada informasi yang tidak jelas, sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertantangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian maklumat ini. Asal malam, pameran, dan resepsi, pernikahan. Tidak melakukan kegiatan keluarga, seperti kesenian dan rasa hiburan. Tidak melakukan kegiatan keluarga, tetap tenang dan tidak panik, serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing yang selalu mengikuti informasi dan nimbaan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Tidak melakukan pembelian dan atau menimbul kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menemukan keresahan di masyarakat. Apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian sedempat. Bahwa apabila ditemukan perbuatan bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota poloni wajib melakukan tindakan kepolisian. Ia diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Dan untuk terjelasnya, lima kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, banyak berpindah diri di rumah, kuci tangan dengan menggunakan antisektif. Demikian maklumat dari Bapak Kapolri, agar betul-betul dindakan dan menjadi atensi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.